Warga Adat Kasih menolak kehadiran perusahaan Gunung Makmur Indah Pengelola Batu Marmer di Petualan Adat Desa Kasih Kenyapatan Taniwil, Keupatan Seram, Bagian Barat. Kepala Desa Kasih Asri Latulumanina kepada sejumlah media di Seram, Bagian Barat mengatakan, warga bersikeras menolak perusahaan Gunung Makmur Indah untuk melakukan eksploitasi batu marmer di hutan adat Petualan Desa Kasih Kecamatan Taniwil, Keupatan Seram, Bagian Barat. Penolakan terhadap perusahaan GMI sudah dilakukan sejak masa pemerintahan sebelumnya, hingga saat ini warga masih menolak kehadiran PT GMI di hutan adat. Asri menjelaskan perusahaan sempat mendapat izin untuk melakukan penebangan batu marmer oleh pemerintah sebelumnya. Untuk itu, Asri memutuskan untuk kembali mencabut perizinan tersebut yang sempat diputuskan oleh pemerintah desa sebelumnya. Asri juga mengaku baru mengatuhi perizinan pengelola batu marmer setelah terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa Kasih. Pembuatan perizinan itu mengemuka setelah warga memberikan perlawanan saat pemerintah sebelumnya dengan pihak perusahaan melakukan kesepakatan bersama di kantor desa. Warga lantas melayangkan protes setelah pemerintah desa dan pihak perusahaan melakukan penandatangan perizinan pengelola batu marmer di kantor desa. Warga lantas menolak karena pemerintah desa tak melibatkan warga untuk membicarakan masalah tersebut. Asri juga mengaku warga baru mengetahui kehadiran perusahaan setelah pemerintah desa dan perusahaan menggelar sidang analisi dampak lingkungan di kantor desa. Gelombang protes pun terus beratangan oleh warga adat. Mereka menolak karena pemerintah desa sebelumnya telah mengizinkan perusahaan untuk mengeksploitasi hutan adat mereka. Masyarakat adat juga kesal lantaran pemerintah desa tidak transparan terkait tambang batu marmer sehingga mereka memutuskan untuk melakukan perlawanan. Jadi kalau ketunan berbicara masalah marmer berarti ini sudah terjadi dari pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini pemerintahan pejabat. Jadi masyarakat kesal itu karena ada rapat terbuka secara umum dengan seluruh masyarakat. Itu yang membuat masyarakat kesal makanya masyarakat itu antusias dalam penolakan. Tapi kita berharap juga untuk menjaga pihal ini dengan bijak. Karena walaupun juga ini menguntungkan desa salah satunya kemudian pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal ini negara. Tapi setidaknya pemerintah juga harus melihat ke bawah tentang kondisi masyarakat yang ada di desa. Asri berjanji pemerintah desa dibawa ke pemimpinannya selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat ada salah satunya melakukan penolakan terhadap PT GMI. Ia meminta pihak perusahaan segera meninggalkan lokasi tambang batu marmer di petuanan desa Kasih karena warga sudah memutuskan untuk menolak. Apabila perusahaan masih bersikeras maka warga akan memberikan perlawanan. Dari Sitaran Bagian Barat, Joshua Kayak melaporkan. Terima kasih telah menonton!